Badminton World Federation, BWF, kembali memperbaharui peringkat atlet-atlet bulu tangkis top dunia. Hendra Setiawan Mohamad Ahsan posisinya turun lagi, merujuk laman BWF, pada pekan ke-40 pertanggal 4 Oktober 2022, sejumlah sektor tak mengalami perubahan signifikan, khususnya atlet-atlet Indonesia. Sektor yang mengalami peningkatan dan penurunan peringkat dari pekan lalu ialah ganda putra. Hendra Ahsan, yang pada minggu sebelumnya berada di peringkat ke-4, kembali turun satu tingkat. Ia digeser oleh Aaron Chia, Soh Woyik dari Malaysia. Hendra Ahsan mengoleksi 89.495 poin, sementara Aaron Woyik mengumpulkan poin lebih banyak 90.328. Perubahan juga terjadi pada Kevin Sanjaya Sukamuryo, Marcus Fernaldi Gideon. Minions yang semula berada di peringkat ke-3, kini kembali ke posisi ke-2. Ia menggeser ganda Taiwan Liang Wang Chilin. Masing-masing mengemas 96.527 poin dan 96.068 poin, Bagas Molana, Muhammad Syohibul Fikri naik satu tingkat ke posisi 14 dengan 58.212 poin, begitu pun dengan Leoroli Carnando, Daniel Martin dengan 58.107 poin berada tepat di bawah rekannya tersebut. Sedangkan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Pramudia Kusumawardana, Iremia Rambitan tetap pada posisinya. Masing-masing di peringkat ke-6 dan ke-12, dari sektor Tunggal Putra, empat pebulu tangkis Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Cesar Hiren Rustavito, dan Chico Aura Dwiwardoyo masih berada di 30 besar dunia. Masing-masing di peringkat ke-6, ke-8, ke-23, dan ke-26. Gregoria Mariska Tunjung dari nomor Tunggal Putri juga tak mengalami perubahan. Dia tetap berada di posisinya ke-22 dengan 51.461 poin, sementara Komang Ayu Cahya Dewi naik drastis 16 tingkat ke posisi 73 usai menjadi runner-up Indonesia International Challenge 2022 pada 27 September 2 Oktober lalu. Dari ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti bertahan di ranking ke-26, 45.690 poin. Sementara itu, pasangan lain Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi naik empat tingkat ke peringkat ke-29 setelah mengumpulkan 43.628 poin. Pravin Jordan Melati Daefa Oktavianti masih menjadi yang terbaik dari Indonesia dengan menempati peringkat ke-5. Posisinya bertahan meskipun keduanya sudah absen di beberapa turnamen cukup lama, menyusul pemulihan Pravin dari cedera yang dialaminya saat laga di Jakarta. Saat ini mereka mengoleksi 82.999 poin. Berbeda dengan Rinov Rifaldi, Pita Haningtia Sementari yang mengalami transisi dengan naik ke peringkat 16 menggeser seniornya, Hafiz Faisal Gloria Emanuel Widaja. Pasangan yang kini tidak lagi menghuni pelatnas PBSI itu turun posisi ke-18.